Nama Jessica Kumala Wongso mencuat setelah menjadi tersangka atas tewasnya wayan Myrna Salihin. Myrna tewas usai meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Januari 2016 silam. Tak hanya publik dalam negeri, media luar negeri juga turut memberitakan kopi cyanida ini. Setelah melewati puluhan persidangan, menjelis Hakim Pengandilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara terhadap Jessica. Hakim menyatakan Jessica terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Myrna. Pada 18 Agustus 2024, Jessica mendapatkan pembebasan bersyarat. Dia bebas bersyarat usai mendapatkan remisi 58 bulan 30 hari. Meskipun begitu, Jessica masih dikenai wajib lapor hingga tahun 2032. Tim Liputan CNN Indonesia